Nah cuaca tak menentu penghujung akhir pekan tempat wisata udara terbuka khususnya di buku kota ini ternyata bisa jadi alternatif dan juga bisa jadi adem untuk kondisi saat ini. Ada beberapa alternatif seperti di Jakarta Aquarium serta wisata zero emisi di kota tua. Kita ke Jakarta Aquarium terlebih dahulu ada Rizka di sana. Rizka apa yang menarik di sana Rizka? Ya David dan juga saudara ada banyak banget hal menarik yang bisa kita alamin di Jakarta Aquarium dan safari nih. Salah satunya yang akan saya tunjukkan kepada David dan juga saudara adalah ini nih. Saya lagi sama ikan pari yang disini ada dua jenis nih. Ada ikan pari burung dan juga ikan pari hidung sapi nih. Nah saya akan langsung ngajak David dan juga saudara ini melihat seperti apa sih keseruan kasih makan ikan pari nih. Boleh saya nyoba nih? Oke. Jadi ini dia makanannya adalah udang Reza. Ya ini parinya nyamperin. Ya. Nah ini dia ini adalah ikan pari burung nih Reza. Jadi memang kalau ngasih makan ikan pari itu juga gak boleh sembarangan. Karena dia ada jam-jam tertentu untuk makan setiap harinya. Jadi memang ada banyak banget nih Reza dan juga saudara keseruan yang bisa kita nikmati di Jakarta Aquarium dan safari. Jadi gak perlu nih jauh-jauh ke Bogor ataupun ke luar kota. Kita sebagai masyarakat Jakarta bisa liburan di Jakarta aja. Jadi gak melulu nge-mall bahkan sembari nge-mall kita juga bisa berwisata. Karena Jakarta Aquarium ini adanya di dalam mall nih Reza dan tepat di tengah-tengah ibu kota. Jadi ada banyak banget atau lebih dari 3.500 satwa juga nih Reza. Baik satwa akuatik ataupun non-akuatik dari seluruh penjuru dunia yang bisa kita lihat disini. Bahkan gak cuman kasih makan kayak tadi tapi kita juga bisa berfoto bareng. Bisa mengenal mereka lebih dekat. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu sarana edukasi untuk anak-anak nih Reza. Nah kalau tadi saya bertanya dari pihak manajemen juga sempat dikatakan. Meskipun ikoniknya satwa Jakarta Aquarium dan safari ini adalah kucing serval dari Afrika, pingwin hingga hiu. Tapi ada beragam satwa yang juga diminati oleh para pengunjung nih. Bahkan kalau tadi saya keliling ada beberapa hewan menarik juga yang mencuri perhatian saya nih. Mulai dari kucing serval dari Afrika tadi. Terus juga ada bintang laut dari Australia. Ada ular piton albino hingga ada kecowa Madagaskar nih Reza. Jadi kecowa yang ada disini juga bukan kecowa aktif yang biasa kita takutin dalam kehidupan sehari-hari. Gak cuman itu bahkan ada juga beragam pertunjukan satwa nih Reza yang bisa kita nikmatin disini. Tadi bahkan ada pertunjukan binturong. Juga ada otter disini dan ada hewan-hewan darat lainnya yang juga menjadi daya tarik para wisatawan. Bahkan kita juga bisa menjumpai ikan indiana yang hanya ada di samudera Atlantik nih Reza. Jadi bagi Reza dan juga saudara yang masih bingung meliburan kemana dan gak mau panas-panasan bisa ke Jakarta Aquarium dan Safari. Dimana tiketnya ini dibadrol mulai dari harga Rp125.000 hingga Rp175.000 baik untuk anak-anak hingga orang dewasa. Reza. Rizka, nanti saya nyusul ke sana ya ke Jakarta Aquarium. Itu tadi bisa ngasih makan ikan pari ya tadi kalau gak salah kata Rizka. Nah kalau tadi keseruan Rizka di Jakarta Aquarium selanjutnya kita...